Baik, Prilia kita mendengar bersama bahwa ini ada indikasi bahwa Kejagung akan mengumumkan tersangka baru dalam kasus yang sama. Apakah Anda miliki informasi terkait hal tersebut? Ya Tezar, sebelumnya kami sudah mengkonfirmasi terkait dengan kasus korupsi PT Pertamina ini di Humas, Kejagung. Dan Pak Agung sendiri selaku Humas, Kejagung menyatakan bahwa hingga dengan saat ini setelah konferensi pers terkait dengan penahanan Karen Agustiawan kemarin, ini sampai dengan saat ini belum ada update terbaru terkait dengan kasus ini. Namun memang pihak Kejagung masih terus melakukan penyidikan. Apakah mungkin ada penambahan tersangka baru terkait dengan kasus ini? Karena memang masih terus dilakukan penyidikan terkait dengan keterangan sejumlah saksi dan juga orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi PT Pertamina di BMG Australia pada tahun 2019 lalu. Sejauh ini sudah ada empat tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejagung, yakni adalah Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina, ada mantan Direktur Keuangan Pertamina, Federik Siahaan, ada juga tersangka ketiga adalah mantan Manager Merger and Ecosiation, Direktur Hulu PT Pertamina, Bayu Kristianto, dan juga tersangka keempat adalah Chief Legal Council, Pertamina adalah Genades Panjaitan.